Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Buyo' Karya Al-Imam Al-Fazali Rahimahullah Dan tersisa dua hadith Pada buku yang sudah dicetak ini Pada hadith 38 Dan makanan ini sudah kita bahas kemarin Yaitu adalah kendun Bisukil Medina di pasar kota Medina Fa'ajabahu Maka menakjubkan kepada beliau Husnuhu bagusnya makan itu Dan ini sudah kita bahas kemarin Ini atas perintah atau atas wahyu dari Allah SWT Lalu beliau mengeluarkan Bagi dalam muslimin diantara umat islam Maka diantara umat islam Hadith ini menakjubkan Ini adalah Ibn Umar Ibn Umar Ibn Umar Sayyid Umar yang paling populer Umar ini anaknya banyak Tapi yang paling populer Adalah Abdullah Ibn Umar Sehingga kalau disebutkan Ibn Umar Ibn Umar Ini pasti yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar Bukan yang lain Karena populernya Abdullah bin Umar Ini kelebihannya adalah Satu Dia termasuk sahabat nabi Yang Riwayatnya banyak Lebih dari Seribu hadith itu Dianggap banyak Abdullah bin Umar ini Saya ingat saya Riwayatnya sekitar 2500 hadith Fadilahnya yang kedua Dia terkenal sangat Ketak mengikuti Sunnah-sunnah Rasulullah SAW Apapun yang dilakukan nabi Dia ingin menirunya Kemudian saya temukan Keunikan pada biografi Abdullah bin Umar Pada kitab Syar'a'la min Nubala Justiga halaman 223 Karena Ibn Umar adalah Ibn Umar Yuftiru awwala syai'in Berbuka pertama kali Halal wad'i Dengan jima' Ini kan Jarang Pak Dilakukan orang Orang Indonesia ya Rata-rata Buka puasa pertama kali Air putih Atau kurma' Nah tapi kalau Ibn Umar Buka pertama kali Langsung masuk kamar Sama istrinya Ini jangan dianggap Wah ini Bet'ah ini Enggak begitu ya Beliau melakukan ini Seandainya betul Riwayatnya Ini maksudnya adalah Supaya ketika Salat itu Betul-betul Pikirannya Tidak Mengembara Kemana-mana Supaya khusyuk Maka Beliau sebelum Salat maghrib Sudah hubungan Suami istri dulu Kemudian baru Salat maghrib Fa'idah yang kedua Dalam hadith ini Disebutkan bahwasannya Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Marra Melewati Makanan yang ada Di pasar Berarti nabi itu Juga keliling-keliling Ke pasar Dan ini sudah Kita bahas dulu Bahwa ini Karena Tawaduknya Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebagaimana Disebutkan dalam Hadith yang lain Bahwa Kana Yarkabu Al-Himar Adalah Biasanya Beliau itu Menunggang Keledai Ini berarti Tawaduk Yaksifun Na'al Merakit sendiri Sandalnya Membuat sandalnya Sendir ini juga Tawaduk Yarfal Qamis Bajunya diangkat Setengah betis Ini juga Tawaduk Yal-Besusuf Memakai baju Suf Ini baju murahan Ini juga Termasuk Tawaduk Ini hadith Rewati Ibn Asakir Derajatnya Hasan Kemudian Dalam hadith ini Derebutkan A'jabahu Husnuh Keindahan Makanan itu Menakjubkan Nabi Sallallahu Jadi Beliau menganggap Wah ini Makanan bagus Ini menunjukkan Bahwa Takjub terhadap Sesuatu Perkara dunia Tidak ada masalah Bukan termasuk Yang dilarang Karena Rasulullah pun juga Kadang-kadang Takjub melihat sesuatu A'jabahu Husnuh Dan kita temukan Dalam sahih Bukhari Para sahabat juga Seperti itu Melihat sesuatu Yang indah Mereka Takjub Wah ini Indah sekali Tidak apa-apa Seperti itu Yang penting Kita tidak Lupa terhadap Allah SWT Dengan sebab Keindahan Dunia yang kita Lihat Tidak kebablasan Ya tidak kebablasan Saya tampilkan Hadithnya Yang riwayat Imam Bukhari Nah ini Seorang Perempuan Ngasih hadiah Kepada Nabi SAW Burdatin Mansujah Satu kain Burdah Yang sudah Ditenun Kemudian Rasulullah Sallallahu A.S. Memakainya Fakharja Ilayna Maka beliau Keluar kepada Para sahabat Wa innaha Izaruh Tadi Dipakai oleh Nabi Sebagai sarum Fahassanaha Fulan Maka seorang Sahabat Nabi Tidak disebutkan Namanya Menilai Bagus Sarum Tersebut Fakala Uksunihah Yang diambil Kesimpulan Disini Hassanaha Menganggap Bagus Alangkah Bagusnya Rasulullah Sarum Anda Tolong Kasih Saya Saja Rasulullah Kurang Cita Ma'asanaha Alangkah Bagusnya Rasulullah Kasihkan Saya Saja Rasulullah Itu Kalau diminta Tidak Pernah Nolak Ini Baru Dikasih Baru Dipakai Sekali Langsung Ditawar Oleh Sahabat Maka Rasulullah Kasihkan Nah Begitu Mereka Melihat Rasulullah Kasihkan Kepada Orang Itu Mereka Semuanya Protes Sama Orang Tidak Mereka Mengatakan Ma'asan Kamu Tidak Berbuat Baik Saat Ini Perbuatan Tidak Baik Kenapa Nabi Sallallahu Sallam Makanya Mohdajan Karena Perlu Malah Kamu Minta Padahal Kamu Tahu Nabi Kan Tidak Pernah Menolak Permintaan Maka Sahabat Tidak Mengatakan Saya Minta Bukan Untuk Saya Pakai Tapi Saya Jadikan Untuk Kain Kafan Nanti Nah Ini Dalil Bahwasanya Orang Boleh Menyiapkan Kain Kafan Sebelum Waktunya Sebelum Matinya Terutama Yang Usianya Sudah 63 Tiga Tahun Pak Jangan Berapa Pak 6 6 Sudah Siap Siap Kafan Oh Dari Ya Bisa Pakaian Ikhram Untuk Kafan Boleh Saya Bacakan Dari Kitab Syedul Khotir Berkata Sufyan At-Tawri Siapa Yang Sudah Mencapai Usia Nabi 63 Tahun Silahkan Siap Siap Kafan Ini Perkataan Dari Sufyan At-Tawri Sudah 63 Tahun Beli Kafan Taruh Rumah Setiap Malam Dilihat Ini Adalah Usulan Dari Sufyan At-Tawri Karena Memang Rata-rata Umat Nabi Usianya 60 Sampai 70 Baik Kembali Ke sini Takjub Dengan Suatu Keindahan Dunia Ini Tidak Terlarang Yang Penting Tidak Kebablesan Tadi Faedah Berikutnya Dalam Hadith Ini Rasul Menekur Sahabatnya Tadi Affafa Affafa Dari kata-kata Uff Yang kita Temukan Dalam Ayat Quran Ini Boleh Dibaca Uffin Boleh Dibaca Uffi Boleh Dibaca Uffa Surat Al-Ahqaf Ayat 17 Surat Al-Isra Ayat 23 Nah Uff Itu Artinya Apa Uff Itu Dalam Bahasa Arab Kalimat Tadujur Satu Ungkapan Menunjukkan Bahwa Orangnya Sudah Bosan Sama Orang Yang Dibicarai Uffin Jadi Mungkin Kalau Kita Misalnya Atau Gimana Sikap Yang Menunjukkan Malas Atau Bosan Atau Sekitar Sehingga Kalau Uff Diartikan Hus Kurang Tepat Karena Hus Sangat Kasar Sekali Masa Kepada Orang Tua Mengadakan Hus Sangat Kasar Tapi Hanya Cek Saja Atau Yang Lebih Rendah Daripada Itu Sudah Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Ini Yang Dimaksud Uff Adalah Itu Beliau Mengungkapkan Ungkapan Yang Menunjukkan Beliau Tidak Suka Kepada Perbuatan Sahabatnya Tadi Faedah Berikutnya Disini Rasulullah Melarang Menipu Dengan Ungkapan La Ghisha Terjemahnya Tidak Ada Tipuan Berarti Kalimat Berita Tapi Maksudnya Adalah Larangan Kalau Ini Kalimat Larangan Itu Kalimatnya Gini Pak La Taghusha Tapi Disini Taknya Dihapus Menjadi La Ghisha Jadi Bedanya Kalau La Taghusha Ini Kalimatnya Sudah Langsung Larangan Kalau La Ghisha Ini Kalimatnya Berita Tapi Maksudnya Larangan Nah Dalam Bahasa Arab Kalimat Berita Digunakan Untuk Larangan Ini Maknanya Lebih Kuat Daripada Kalau Langsung Kalimat Larangan Sehingga Ayat-ayat Yang kita Temukan Lafalnya Seperti Ini Larangan Tetapi Dalam Bentuk Berita Ini Berarti Larangannya Dahsyat Sehingga Allah Subhanahu Ta'ala Mengungkapkan Dengan Kalimat Berita Contoh Misalnya Innamal Mu'minuna Ikhwatun Ini Kan Berita Tapi Maksudnya Perintah Perintah Untuk Berukhuah Atau Larangan Untuk Bermusuhan Maka Ini Lebih Dahsyat Perintahnya Ini Karena Dalam Bentuk Berita Sesungguhnya Tidak Orang-orang Beriman Itu Persaudara Nah Kita Tidak Akan Faham Seperti Ini Kecuali Kalau Kita Mempelajari Ilmu Bahasa Arab Dalam Hal ini Yaitu Ilmu Balaghoh Namanya Balaghoh Kan Ada Tiga Bagian Ada Bayan Ma'ani Sama Badih Itu Semuanya Tercakup Dalam Ilmu Balaghoh Nah Orang-orang Arab Paham Seperti Ini Kita Orang Jawa Tidak Akan Paham Kecuali Kalau Mengetahui Ilmu Tersebut Jadi Mengetahui Ternyata Perintahnya Dahsyat Nah Orang Yang Paham Seperti Ini Tidak Mungkin Kemudian Mau Bermusuhan Dengan Sesama Muslim Kalau Ada Orang Sesama Muslim Bermusuhan Berarti Dia Tidak Paham Ayat Ini Ini Bentuknya Berita Tapi Maksudnya Perintah Dahsyat Sekali Perintahnya Dari Allah Apalagi Ada Kata Inama Sesungguhnya Tidak Lain Itu Pembatasan Jadi Seolah-olah Kalau Tidak Begini Berarti Tidak Beriman Inama Hanya Saja Berarti Kalau Tidak Begini Tidak Beriman Tidak Beriman Ngeri Tidak Beriman Berarti Kafir Karena Ada Iman Kafir Munafik Tidak Beriman Berarti Kafir Atau Munafik Nah Bagi Yang Paham Ngeri Seperti Ini Makanya Orang-orang Yang Mudah Untuk Bermusuhan Sama Muslim Itu Hakikatnya Orang-orang Yang Tidak Paham Quran Tidak Mungkin Paham Quran Pasti Kalau Dimusuhi Orang Beriman Sudah Ngalah Tidak Usah Melayani Karena Kita Tidak Sesuai Dengan Perintah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ini Makna Dari Tidak Boleh Betul-betul Boleh Diatakan Seperti Itu Karena Maknanya Lebih Dahsyat Dalam Ilmu Balaghah Yang Saya Ingat Itu Kalimat Itu Dibedakan Antara Orang Yang Mendengar Orang Yang Menerima Berita Dengan Orang Yang Meragukan Berita Dengan Orang Yang Mengingkari Berita Kalau Orang Yang Mau Menerima Berita Kasih Berita Biasa Kalau Ada Orang Yang Ragu Terhadap Berita Kita Kasih Penguat Satu Aja Kalau Ada Orang Yang Mengingkari Baru Kasih Penguat Lebih Banyak Lagi Nah Disini Lah Hushah Ini Tiba-tiba Beliau Menggunakan Kalimat Penegasan Ini Berarti Sesuatu Yang Sangat Dahsyat Sekali Yang Dimaksud Nabi Sallallahu Sallam Disini Makanya Kemudian Diancam Falaysa Minna Ini Menguatkan Kalimat Lahishah Di awal Sudah Disebutkan Kalimat Berita Kemudian Di akhir Ditambah Lagi Ancaman Falaysa Minna Saya Kasih Contoh Satu Saja Dalam Surat Yasin Dimana Kalimat Itu Dibedakan Antara Orang Yang Meragukan Dengan Orang Yang Mengingkari Surat Yasin Ayat 14 Sama Ayat 4 16 Saya Baca Panjangan Lihat Mana Bedanya Kemudian Ayat 16 Bidanya Dimana Lamursalum Samamursalum Jadi Allah Ceritakan Kami Mengutus Kepada Mereka Dua Orang Nabi Lalu Mereka Mendustakan Dua Nabi Maka Kami Kuatkan Dengan Nabi Yang Ketiga Lalu Nabi Tiga Nabi Itu Mengatakan Inna Sesungguhnya Kami Kepada Kalian Orang Orang Yang Di Utus Nah Disini Digunakan Kata-kata Inna Sesungguhnya Kenapa Mereka Mendustakan Kalau Mereka Tidak Mendustakan Tidak Perlu Inna Langsung Aja Nahnu Ilaikum Mursalum Tapi Karena Mereka Mendustakan Kasih Penguat Inna Ya Ta'kit Penegasan Nah Begitu Sudah Ditegaskan Mereka Masih Bantah Kamu Cuma Manusia Seperti Kami Allah Tidak Menurukan Apa-apa Kalian Hanya Dusta Nah Begitu Didustakan Mereka Kuatkan Sesungguhnya Kami Kepada Kalian Sungguh Diutus Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ini Ungkapan Orang Arab Yang Fasih Kayak Begini Hadis Berikutnya 39 Wa'an Abilham Ra'i Radiyallahu Ta'ala Anhu Qala Ra'i Itu Saya Melihat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Merong Lewati Bicanabati Disamping Rajulin Seorang Laki-laki Indahu Padanya Itu Ada Ta'amun Makanan Yaitu Gandum Fi Wia'in Pada Satu Wadah Fa'ad Khala Lalu Beliau Memasukkan Yadahu Telapak Tangannya Fihi Pada Wadah Tadi Fa'ala Maka Beliau Bertanya La'allaka Barangkali Engkau Ghoshashta Engkau Menipu Siapa yang Menipu Kami Umat Islam Maka Bukan Termasuk Dari Golongan Kami Hadis Riwayat Ibn Majah Hadis Ini Do'if Karena Sanatnya Ada Rawi Bernama Abu Dawud Dia Adalah Nufay Bin Harith Al-A'ma Nah Disitu Ada Satu Kata Yang Salah Setelah Al-A'ma Tertulis Wa'abul Hamra Dan Abu Hamra Nah Itu salah Itu harusnya dihapus Gak usah ada kata-kata Wa'abul Hamra Langsung Ittafaku Ala Do'afih Para ulamak Sepakat Keda'ifannya Keda'ifan siapa? Abu Dawud Tadi Bahkan Sebagian Mereka Mendustakan Abu Dawud Dan mereka Sepakat Meninggalkan Riwayat Dari Abu Dawud Ini Ini bukan Abu Dawud Yang terkenal Itu ya Tapi Abu Dawud Mufay bin Hadith Yang Dibicarakan Dan Ibn Ma'in Menasabkan Dia Menisbatkan Dia Kepada Pemalsuan Hadith Tapi Matanya Hadith Ini Memiliki Penguat Yaitu Hadith Yang Di Atasnya Yang Riwayat Muslim Jadi Ringkasnya Sanat Hadith Ini Bahkan Bisa Dikatakan Hadith Sanat Ada Perawi Yang Memalsukan Hadith Hanya Saja Maknanya Sahih Kita Ambil Beberapa Fa'idah Fa'idah Yang pertama Ini Abu Hamra Sahabat Nabi Makanya Tadi sore Saya kaget Baca tulisan Saya sendiri Karena Ditulisannya Ini Di bagian Akhirnya Tadi Disini Ada Tambahan Abu Hamra Abu Hamra Disepakati Kedwaifannya Bahkan Sebagian Ulama Mendustakan Dia Ini Saya kaget Sahabat Nabi Kok Didustakan Gimana Gak Mungkin Kemudian Saya Rujuk Kepada Kitab Yang Saya Dulu Nukil Ternyata Memang Tulisannya Kayak Begini Nah Ini Salah Jadi Kitab Aslinya Salah Saya Nukil Dalam Keadaan Tanpa Memperhatikan Nah Ikut Salah Juga Begitu Pas Membaca Tadi Surah Dengan Pelan Pelan Baru Sadar Gak Mungkin Sahabat Nabi Kok Dikatakan Pendusta Gak Tidak Antara Ahlus Sunnah Dengan Orang 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 Syah Ahlus Sunnah Mengatakan As-Sohabatu Odulun As-Sohabatu Sahabat Nabi Odulun Semuanya Orang Orang Yang Adil Dalam Hal Periwayatan Hadith Semuanya Diterima Tapi Saya Jujur Bahwasannya Definisi Sahabat Nabi Itu Diperselesaikan Definisi Yang Kita Pakai Adalah Definisi Yang Populer Sahabat Nabi Adalah Man Ro'an Nabi Orang Yang Melihat Nabi Jadi Syaratnya Melihat Tidak Harus Bersahabat Lama Dia Melihat Nabi Dalam Keadaan Iman Mati Dalam Keadaan Iman Itu Sudah Sahabat Yang Penting Pas Melihat Itu Iman Matinya Masih Iman Pas Melihat Itu Kafir Bukan Sahabat Jadi Misalkan Pas Melihat Nabi Kafir Nabi Wafat Dia Baru Masuk Islam Ini Bukan Sahabat Atau Melihat Nabi Dalam Keadaan Beriman Tapi Ketika Nabi Wafat Dia Murta Kemudian Mati Kafir Bukan Sahabat Itu Definisi Yang Kita Pakai Maka Meskipun Orang-orang Arab Badui Karena Sudah Pernah Melihat Matanya Melihat Nabi Sallallahu Sallam Dan Dia Sudah Masuk Islam Itu pun Termasuk Kaidah Ini As Sahabat Udulun Sehingga Badui Ini Kalau Meriwayatkan Hadith Dia Mengatakan Saya Dengar Nabi Mengatakan Gini Kita Terima Ini Konsep Kita Ahlusun Nah Orang-orang Syiah Mereka Mengatakan Enggak Sahabat Sahabat Nabi Itu Bisa Dipilah Ada Yang Rewat Bisa Diterima Ada Yang Tidak Bisa Diterima Kita Enggak Begitu Nah Kembali Kesini Maka Abilham Ra' Ini Karena Sahabat Nabi Buktunya Sahabat Nabi Dia Mengatakan Ra' Itu Saya Melihat Nabi Berarti Dia Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Maka Tidak Mungkin Apa Dia Dianggap Sebagai Orang Yang Pendusta Tidak Mungkin Sama Segali Maka Tolong Itu Diganti Sendiri Kitabnya Salah Dan Di Kitab Saya Ini Sudah Saya Ganti Kemudian Abulhamra Ini Ini Di dalam Sunan Ibnu Majah Dia Punya Cuma Satu Hadis Saja Maka Ada Sahabat Sahabat Nabi Yang Mukillin Istilahnya Mukillin Itu Yang Sangat Sedikit Meriwayatkan Hadis Cuma Satu Dua Hadis Sebagaimana Ada Yang Banyak Tapi Ada Juga Yang Sedikit Naib Abulhamra Ini Termasuk Mukillin Namanya Abulhamra Adalah Hilal Bin Harith Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hadisnya Di Ibn Wajah Cuma Satu Itu Pun Tidak Sahih Yaitu Hadis Ini Faedah Berikutnya Dalam Hadis Ini Disebutkan Bahwa Nabi Sebelum Nahimungkar Beliau Tabayun Dulu La'allaka Barangkali Anda Ghoshashtah Anda Menipu Jadi Maksudnya Tanya Ini Sengaja Enggak Ini Barang Basah Ditaruh Di Bawah Ini Kalau Sengaja Ini Berarti Nipu Enggak Boleh Maka Sebelum Nahimungkar Tabayun Dulu Karena itu Para ulama Katakan Syarat Nahimungkar Satu Dia harus Tahu Hukum Nggak Tahu Hukum Jangan Nahimungkar Nanti Dikira Mungkar Padahal Tidak Mungkar Yang Kedua Dia Harus Yakin Bahwa Pelaku Betul Melakukan Karena Bisa Jadi Hanya Isu Pelaka Diisukan Seseorang Melakukan Ini Melakukan Itu Padahal Tidak Maka Tabayun Dulu Bener Gak Kamu Katanya Melakukan Gini Kemudian Yang Ketiga Jangan Sampai Nahimungkar Memunculkan Kemungkaran Yang Lebih Besar Lagi Ini Tiga Syarat Diperbolehkannya Atau Diwajibkannya Seseorang Melakukan Nahimungkar Nah Hadis-hadis Seperti Ini Nabi Tabayun Sebelum Nahimungkar Ini Kalau Kita Kumpulkan Ada Beberapa Hadis Saya Kasih Contoh Yang Lain Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Ketika Dilapori Oleh Seseorang Ya Rasul Allah Saya Zina Orang Zina Padahal Sudah Menikah Itu Hukumannya Kan Diracam Rasul Allah Tidak Langsung Meracam Beliau Tabayun Dulu Setelah Tabayun Selesai Baru Dikasih Hukuman Padahal Jelas-jelas Dia ngakui Saya Berzina Ya Rasul Allah Rasul Tidak Langsung Meracam Qomesta Dalam Rewat Bukhari La'allaka Barangkali Engkau Qobbalta Hanya Mencium Kalau Cuma Mencium Itu Bukan Zina Ya Zina Tapi Zina Kecil Yang Diracam Itu Yang Zina Besar Aw Atau Engkau Hanya Mencolek Saja Menyentuh Aw Nantur Atau Engkau Hanya Melihat Saja Begitu Sahabatnya Mengatakan Langga Rasulullah Saya Zina Betul Begitu Aja Rasulullah Masih Belum Terima Padahal Padahal Sudah Tiga Pertanyaan Barangkali Mencium Menyentuh Melihat Sudah Dijak Tidak Beliau Masih Jelas Aniktah Apakah Engkau Betul-betul Menjimaknya Niktah Ini Kalimat Yang Sangat Fulgar Untuk Orang Arab Jadi Kalau Bahasa Kita Yang Fulgar Jima Atau Masuk Layak Beliau Tidak Membuat Menggunakan Nama Kumyah Lagi Tidak Pakai Kinayah Lagi Tapi Dengan Fulgar Fa'in Dadalika Amar Berajmi Begitu Sudah Dijawab Maka Baru Dirajam Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Kalau Kita Kumpulkan Bisa Terkumpul Beberapa Hadith Tentang Tabayun Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Sebelum Beliau Melakukan Mengkar Kepada Ini Hadithnya Riwayat Ibn Majah Ibn Majah Ini Sebenarnya Dengan Imam Malik Itu kan Dipersilisikan Jadi Gini Ketika Para ulama Menyebutkan Kitab-kitab Hadith Maka Mereka Sepakat Yang paling Sahih Itu adalah Bukhari Kemudian Muslim Kemudian Mereka Menambah Lagi Kitab-kitab Sunan Sunan Abu Dawud Turmudi Nasai Ibn Majah Sudah enam Kitab Terus mereka Melihat Lagi Kitab-kitab Hadith Mana Yang Bisa Dijadikan Sebagai Kitab-kitab Rujukan Selain enam Ini Maka Mereka Tambah Ada tiga Lagi Jadi Sembilan Kitab Nah Sembilan Ini Mana Apakah Muabto Ataukah Ibn Majah Terjadi Perselisian Apakah Ibn Majah Ataukah Darimi Terjadi Perselisian Nah Kenapa Mereka Memilih Ibn Majah Sebagiannya Padahal Jelas Kalau Cari yang Sahih Itu Ya Muabto Yang Lebih Sahih Tapi Sebagian Mereka Memilih Ibn Majah Sebabnya Adalah Hadith Hadith Dalam Kitab Muabto Itu Rata-rata Sudah Ada Pada Bukhari Dan Muslim Sementara Hadith Hadith Yang Ada Di Ibn Majah Itu Ada Beberapa Yang Belum Ada Di Dalam Bukhari Dan Muslim Sehingga Mereka Mendahulukan Ibn Majah Padahal Disitu Ada Rawi-rawi Yang Seperti Ini Abu Daud Nufek Bin Harith Padahal Seorang Perawi Pendusta Pemalsu Hadith Kok Bisa Mereka Pilih Kitabnya Ibn Majah Karena Sebab Yang Lain Karena Sebab Yaitu Banyaknya Hadith-hadith Yang Tidak Ada Dalam Bukhari Muslim Mereka Pengen Hadith-hadith Yang Baru Yang Belum Ada Sebelumnya Pada Kitab Sebelumnya Ini Alasan Para Ulamak Mendahulukan Kitab Sunan Ibn Majah Daripada Kitab Muatta Imam Malik Kalau Dicari Kesahehannya Jelas Lebih Sahih Muatta Malik Nama Muatta Itu kan Artinya Disepakati Disepakati Artinya Isinya Adalah Hadith-hadith Yang Sahih Disepakati Oleh Para Ulamak Di Masa Imam Malik Karena Beliau Ketika Nulis Muatta Itu Diberikan Kepada Guru -Guruhnya Tolong Diperiksa Guru Sampai 70 Ulama Semuanya Mengatakan Kitab Mu Bagus Semuanya Sahih Maka Disebut Muatta Karena Disepakati Itu Ini yang dapat kita pelajari Karena Sudah Habis Kitabnya Maka Insyaallah Hadith-hadith Berikutnya Kita baca Di waktu Yang lain Tapi Sisa Waktu Karena Kita Baru Setengah Jam Sisa Waktu Kita Buka Untuk Soal Jawab Baik Yang Berkaitan Dengan Tema Maupun Secara Bebas Masalah Masalah Fikih Yang Perlu Kita Bahas Sambil Minum Karena Dalam Jual Beli Harus Ada Saling Ridu Karena Allah Subhanahu Wata'ala Mewajibkan Adanya Saling Ridu Itu Dalam Al-Quran Pada Surat An-Nisa Ayat 29 Ya Ayuhal Lathina Amanu Wahai Orang Orang Beriman Lata'kulu Amwal Bainakum Bil Batil Jangan Makan Harta Sesama Kamu Dengan Cara Yang Batil Illa Antakuna Tijaratan Antar Din Akan Tetapi Hendaklah Memakan Itu Dengan Jual Beli Yang Saling Ridu Berarti Kalau Tidak Saling Ridu Istilahnya Apa Batil Memakan Dengan Batil Makanya Dalam Fikih Shafi'i Dalam Fikih Shafi'i Jual Beli Harus Ada Kalimat Yang Keluar Kenapa Karena Ridunya Orang Jual Beli Tidak Akan Ketahuan Kecuali Kalau Ada Ucapan Tapi Kita Ikuti Madhab Shafi'i Susah Jual Beli Harus Ngomong Kita Setuju Harus Ada Ucapan Enggak Ada Ucapan Gurung Bayar Tok Itu Belum Dianggap Antarodin Berarti Itu Bilbatil Tapi Tampaknya Banyak Orang Sekarang Ini Tidak Pakai Madhab Shafi'i Dalam Bap Ini Jual Beli Ya Udah Ngasih Duit Selesai Kembali Pada Jual Kecuali 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 Makan Lepas Obat Harum Itu Tidak Harum Obat Ada Alkohol Nya Mengat Obat Tanpa Alkohol Ya Nah itu Saya Enggak Paham Kenapa Obat Dikasih Alkohol Kenapa Enggak Paham Cuman Sebenarnya Kan Tidak Harus Sebah Karena Banyak Obat Obat Yang Juga Tanpa Alkohol Buktinya Diluarnya Diterus Non Alkohol Dan Biasanya Kalau Kita Beli Obat Biasanya Banyak Dulu Ada Alkohol Tidak Biasanya 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 Ada Ungkapan Al Isyarah Takumu Maqamal Ibar Isyarat Itu Mengganti Posisi Ucapan Nah Tampaknya Malhab Yang Lain Itu Memakai Kaidah Ini Sehingga Mereka Tidak Mengharuskan Ucapan Apapun Isyarat Atau Apa Yang Kita Lakukan Yang Menunjukkan Saling Ridho Atau Menggantikan Posisi Kata-kata Saling Ridho Sudah Cukup Tapi Malhab Syafi'i Terkenal Ketap Dalam Bab Jual Beli Karena Itu Kalau Panjir Pengen Hati 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 Dalam Bab Jual Beli Pakailah Malhab Syafi'i Yang Terkenal Paling Ketap Kalau Mau Agak Longgar Jangan Pakai Malhab Syafi'i Malah Kesusahan Sendiri Nah Sehingga Tulisan InsyaAllah Sama Aja Dengar Ucapan Itu Seperti Orang Cerai Mencerai Istrinya Lewat W.A. Bisa Sah Kamu Saya Cerai Padahal Kita Sekarang Di Ruangan Ini Mesti Kita Di Rumah Sah Sudah Memang Dalam Islam Ada Perkara-perkara Yang Kita Harus Berhati-hati Termasuk Masalah Talak Jangan Bermudah-mudah Mengatakan Talak Karena Kita Ngomong Sesungguhnya Maupun Mainan Bermain-main Saja Itu Semuanya Adalah Dianggap Sudah Sah Ada Lagi Anggapan Terkait Dengan Khusyian Lagi Khusyian Lagi Khusyian Lagi Khusyian Menyiapkan Kapan Kapan Ini Saya Dapat Dapat Atau Kiasat Tapi Sengus Sampai Lagi Siap Siap Ya Kalau Maksudnya Imam Sauri Itu Betul-betul Kapan Jadi Tujuannya Apa Supaya Kita Setiap Melihat Kavan Itu Jadi Teringat Apalagi Kain Kafannya Dijadikan Sebagai Bantal Pasti Teringat Tapi Ini Bukan Hadis Nabi Jadi Mau Dilakukan Napa Tidak Silahkan Menurut Saya Usulan Yang Sangat Bagus Menurut Saya Siapkan Kafan Menjadi Teringat Dan Memang Banyak Para Ulema Itu Melakukan Perkara Perkara Yang Beraneka Ragam Tujuannya Satu Supaya Ingat Mati Ata Ingat Akhirat Imam Syafi' Usia 40 Bawa Tekan Kemudian Ketika Ditegur Mengandakan Saya Itu Biar Ingat Saya Ini Sedang Safar Menuju Allah Maka Saya Sengaja Pakai Tekan Ini Usia 40 Padahal Masih mudah 40 Kemudian Lagi Ada Sebagian Ulama Itu Setiap Pekak Setiap Bulan Itu Selalu Tidur Di Kuburan Dia Menggali Lobang Kubur Sudah Dikali Kemudian Setiap Setiap Bulan Itu Satu Malam Dia Tidur Di Dalam Sambil Membayangkan Saya Nggak Akan Jadi Mayat Nah Kalau Sudah Gitu Semangat Ibadah Selama Satu Bulan Sudah Satu Bulan Sudah Ngobrol Lagi Tidur Lagi Kedalam Ini Sehingga Insyaallah Itu Termasuk Perkara-perkara Yang Mubah Bukan Perkara Yang Bidah Karena Tercakup Dalam Sabda Nabi Sallallahu Sallam Beliau Mengatakan Perbanyaklah Mengingat Penghancur Kelezatan Yaitu Kematian Mengingatnya Gimana Kan Nggak Disebutkan Sehingga Teknisnya Terserah Maka Sufian Fauri Tadi Mengatakan Siapkan Kafan Betul-betul Kafan Supaya Kita Ingat Kematian Termasuk Anduknya Tersinggung Pak Tersinggung Sayyidina Umar Tersinggung Punya Cincin Tulisan Cincin Itu Kafabil Mauti Wa'idun Cukup Kematian Sebagai Nasihat Sehingga Kalau Pengen Nasihat Langsung Lihat Apa Cincin Kafabil Mauti Wa'idun Ini Kalau Kita Kumpulkan Seperti-seperti Ini Bisa Jadi Satu Buku Tentang Bagaimana Para Ulama Mengingatkan Diri Terhadap Kematian Tata Hadap Akhir Bagus Ini Ungkapan Syair Ingat Mati Membersihkan Hati Meluruskan Hati Baga Pak Kaitan Dengan Amalan Amalan Baga Awal Oh Iya Apa Saja Amal Amal Puasa Itu Diriwayatkan Oleh Abu Dha'ud Karena Adalah Nabi Biasanya Puasa Tis'a Dil Hijjah Sembilan Awal Dil Hijjah Satu Sampai Sembilan Wa Yawma Asyura Sepuluh Muharram Salat Adalah Ayyam Kulishyar Ayyam Al-Bid Tapi Hadith Ini Ruwayat Abu Dawud Derajatnya Da'if Tapi Saya Jujur Ada Juga Ulama Yang Mensahikan Ini Puasa Sembilan Dil Hijjah Jadi Ringkasnya Yang Biasa Melakukan Puasa Sembilan Hari Itu Berarti Mengikuti Pendapat Ulama Yang Mensahihkan Hadith Ini Nah Silahkan Mau puasa Boleh Tidak Juga Boleh Kalau Saya Memang Cenderung Hadith Ini Da'if Cenderung Hadith Ini Da'if Pertama Karena Kalau Ada Yang Mendo'if Kan Dan Mensahihkan Itu Kaidahnya Didahulukan Yang Mendo'if Kan Karena Yang Mendo'if Kan Ini Paham Sebab Da'if Atau Mengetahui Cacatnya Disitu Kemudian Yang Kedua Aisyah Istri Nabi Mengatakan Saya Tidak Pernah Melihat Nabi Puasa Pada Sepuluh Awal Duh Padahal Istri Nabi Paling Dekat Sama Nabi Adalah Aisyah Kalau Nabi Puasa Sampai Aisyah Tidak Tau Menurut Saya Sangat Mustahil Padahal Paling Dicinta Nabi Wallahu'alam Bisau Tapi Puasa Sepuluh Awal Duh Hijjah Disepakati Bolehnya Boleh Hanya Maksudnya Apakah Ada Hadith Yang Sahih Nah Itu Yang Jadi Pembahasan Tapi Kalau Bolehnya Tidak Ada Persendisian Bahwa Itu Boleh Kalau Hadith Yang Sahih Ini Umum Mal Amalu Tidak Ada Amalan Fi Ayyamin Pada Hari Hari Afdal Yang Lebih Utama Min Hu Fi Ashri Duh Hijjah Dari Amalan Pada Sepuluh Awal Duh Hijjah Ditanyakan Kepada Nabi Kalau Dibandingkan Dengan Jihad Bagaimana Maka Boleh Katakan Meskipun Dibandingkan Dengan Jihad Tetap Masih Amalan Di Sepuluh Awal Duh Hijjah Itu Lebih Utama Nah Al Amal Semua Amal Juga Amal Tapi Beliau Itu Kan Pakai Hamzah Amal Ada Unggapan Lawla Al Amal In Qata Al Amal Lawla Al Amal In Qata Al Amal Kalau Tidak Ada Cita Cita Pasti Amalan Manusia Ini Putus Semua Gak Ada Yang Mau Beramal Gara Ada Cita Cita Itu Kemudian Kita Beramal Beramal Ada Lagi Pembahasan Mau Kukuh Bulu Itu Sah Itu Hadis Riwayat Muslim Nah Yang Unik Itu Pemahaman Saudara-saudara Kita Dari MTA Konon Tidak Boleh Memotong Kukunya Kambing Atau Bulunya Kambing Itu Sebenarnya Dari Mana Itu Saya Pengen Tau Sebenarnya Karena Saya Kira Mereka Tidak Ngawur Mungkin Pernah Baca Dimana Tapi Sumbernya Sampai Saat Ini Belum Ketemu Saya Pengen Sumbernya Dari Mana Karena Kan Juga Diungkapkan Katanya Saudara-saudara Kita MTA Mengatakan Anjing Tidak Haram Nah Itu Dikitabkan Sudah Ketemu Saya Maka Untuk Yang Lain-lainnya Saya Kira Paling Juga Ada Pembahasan Seperti Itu Yang Mereka Sudah Pernah Baca Hanya Tidak Popular Wallahu'alam Ada pun Hadisnya Ini Siapa Yang Sudah Melihat Hilalnya Bulan Dil Hijjah Tanggal Satu Ingin Korban Jangan Potong Bulunya Maupun Kukunya Hatta Yudhah Sampai Korbannya Selesai Hadis Riwayat Tirmidhi Ini Kata-kata Aroda Ingin Untuk Korban Ini Menunjukkan Korban Tidak Wajib Karena Sesuatu Yang Wajib Tidak Diungkapkan Dengan Kata-kata Ingin Kemudian La Ya Kudana Betul-betul Jangan Potong Non Taukit Ini Menunjukkan Larangan Sungguh-sungguh Betul-betul Jangan Potong Makanya Sebagian Lama Mengatakan Haram Hukumnya Meskipun Sebagian Lagi Mengatakan Makruh Saja Tapi Kaedahnya Al-Hajatu Tuhhibul Karohata Kalau ada Hajat Maka Makruhnya Jadi Hilang Misalnya Kuku Kita Ini Lepas Kalau Tidak Dipotong Sakit Maka Karena Lepas Terpaksa Dipotong Seperti Ini Tidak Makruh Lagi Atau Tidak Haram Lagi Karena Kondisinya Kondisi Dibutuhkan Jadi Kaedahnya Al-Hajatu Tulhibul Karohah Hajat menyebabkan Makruhnya Jadi Tidak Makruh Lagi Untuk Orang yang Berkorban Atau Seluruh Keluarganya Ini Ini Juga Khilafiyah Yang Mengatakan Seluruh Keluarganya Karena Ada Kaedah At-tabi'u Tabi' Pengikut Itu Mengikuti Berarti Kalau Bapaknya Berkorban Maka Otomatis Semua Keluarganya Ikut Ikut Kena Tapi Pendapat Yang saya Pilih Adalah Tidak Kena Yang Korban Saja Kenapa Bahal Jadi Keluarga Itu Hanya Dibarengkan Dalam Bapak Bahala Hukum Tidak Terkena Yang Saya Paham Wallah Wallah Pokoknya Kalau Satu Keluarga Salah Satunya Sudah Korban Sudah Mencukupi Semua Mau Bapak Mau Ibu Mau Anak Pokoknya Satu Keluarga Satu Keluarga Nah Satu Keluarga Itu Dibahas oleh Orang Ulama Kapan Dihitung Satu Keluarga Syarat Pertama Seatap Malah Tidak Seatap Karena Rumahnya Sudah Sendiri Sendiri Ini Bukan Satu Keluarga Yang Kedua Makannya Sama Atau Bareng Dapurnya Dibedakan Atau Dapurnya Beda Meskipun Seatap Itu Bukan Sekeluarga Lir Saya Masih Nebing Orang Tua Tapi Di Lantai Dua Punya Dapur Sendiri Orang Tua Saya Dapur Di Bawah Ini Tidak Sekeluarga Berarti Saya Korban Sendiri Orang Tua Saya Korban Sendiri Sumpulnya Dijak Diga Namun Sertif Itu Tapi Yang Pertamanya Saya Taukan Masalah Motong Tidak Itu Tadi Itu Ada Ya Saat Itu Ada Penjelasan Hari Itu Kan Dalam Sepuluh Hari Itu Ada Jumlahnya Hari Jumlah itu Kan Dijunahkan Motong Tidak Hukumnya Hukum khusus Jadi Memang Secara Umum Kita Disuruh Potong Kuku Tapi Ketika Ada Hukum Khusus Peraturan Tanggal 1 10 Maka Hukum Umumnya Dikalahkan Jadi Selalu Begitu Kalau Ada Hukum Umum Dengan Hukum Khusus Selalunya Yang Dimenangkan Yang Khusus Karena Kalau Yang Dimenangkan Yang Umum Ini Sama Dengan Kita Buang Kalau Kita Menangkan Yang Khusus Yang Umum Ini Masih Terpakai Untuk Selain Yang Khusus Istilahnya I'malu Ad Dalilain Dua Dalil Semuanya Dipakai Yang Khusus Dipakai Untuk Khususannya Yang Umum Dipakai Untuk Selain Yang Khusus Maka Tidak Boleh Kita Potong Kuku Meskipun Pada Hari Jumat Selain Itu Kaidahnya Adalah An-Nahyu Ablagu Minal Amri Namanya Larangan Itu Lebih Dahsyat Daripada Perintah Karena Perintah Kita Disuruh Mastatatum Sementara Larangan Disuruh Total Sehingga Ya Dimenangkan Larangannya Atau Juga Kaidah Yang Lain Iza Jitama'a Apabila Kumpul Al-Halal Wal-Haram Halal Sama Haram Gulli Bal-Haram Dimenangkan Yang Haram Ada Kaidah Yang Semisal Iza Jitama'a Al-Mubihu Wal-Hadir Kalau Berkumpul Dalil yang membolehkan Dengan dalil yang melarang Maka Dimenangkan Yang Melarang Jadi Kaidah-kaidah hampir mirip Tapi Maknanya Sama Bahwasannya Yang Benar Adalah Tidak Potong Guku Karena Sudah Ada Larangan Terakhir Khususahnya Maka Harus Sudah habis Itu memang ada Perintah Dari Nabi Sallallahu Sallallahu Tetapi Kasusnya Adalah Waktu itu Banyak orang-orang Yang Membutuhkan Makan Sehingga Rasulullah Membatasi Tiga hari Hadisnya Bisa dicari Pada Sahih Muslim Nomor 1971 Pada suatu hari Rasulullah Maka pada tahun Berikutnya Beliau ditanya Gimana Rasulullah Sekarang berlaku Enggak Beliau mengatakan Oh itu gara-gara Daffah Daffah itu apa Dijelaskan oleh beliau Daffah itu adalah Suatu kaum Yang mereka itu Berjalan bersama-sama Dengan perlahan-lahan Yang dimaksudnya Orang-orang Arab Badui Yang mereka kelaparan Sehingga mereka Datang ke Madinah Bersama-sama Kelaparan Minta Cari makan Nah Karena banyak orang-orang Yang seperti itu Datang ke Madinah Kelaparan-kelaparan Rasulullah Katakan Ada Makanya Tiga hari saja Lainnya Kasihkan mereka Sehingga Para ulama Untuk hadis ini Mereka katakan Hadis ini Bisa berlaku lagi Kalau kondisinya Berlaku seperti ini Kalau kondisi normal Ya berarti Boleh Menyimpan Menyimpan Tapi kalau kondisi Seperti ini muncul lagi Banyak orang yang Membutuhkan makan Maka kita batasi Tiga hari Istilahnya Kaidahnya Al-Hukmu Yaduru Ma'a'illatihi Hukum itu Berputar Sesuai dengan Sebabnya Kalau ada Sebabnya Hukumnya muncul Sebabnya hilang Hukumnya Hilang Ketika hari Jum'at Bertepatan Dengan Eid Maka Rasulullah Membolehkan Untuk Tidak Jum'atan Tapi beliau sendiri Jum'atan Kenapa Beliau sebagai Imam Beliau katakan Sudah kumpul Pada hari kalian ini Dua hari raya Faman sya'ah Siapa yang mau Ajuzahu Anil Jum'ah Maka Salat itnya Sudah mencukupi Dari Jum'atan Wa inna Mujemmi'un Insya'Allah Tapi kami tetap Akan Jum'atan Nah ini Kata-kata ini Ajuzahu Anil Jum'ah Mencukupi Dari Jum'atan Ini memunculkan Dua pendapat ulama Pendapat mayoritas Mengatakan Tidak ojib Jum'atan Tetapi Salat Duhur Sebagian Kecil Ulama mengatakan Kalau sudah Tidak ojib Jum'atan Berarti Tidak ada kewajiban Apa-apa Maka Salat Duhurnya Sudah gugur Dan Jum'atnya Sudah gugur Nah Kalau saya Lebih suka Pendapat mayoritas Para ulama Kenapa Gini Pak Al-Wajib La-Yasqud Illa Bi-Wajib Sesuatu yang wajib Tidak akan gugur Tidak akan gugur Kecuali dengan Sesuatu yang wajib Yang lain Salat Id wajib Itu sunnah Sunnah Nah Maka Kalau salat Id sunnah Tidak mungkin Dia menggugurkan Salat Jum'at Dan duhur Tidak mungkin Ini pertama Tapi ini Kaidah Kemudian Rasul S.A.W. Ketika Isra' Mi'raj Itu Allah Mengatakan Hiya Khamsun Salat itu Tetap lima Tidak akan saya ganti Kata Allah Nah Kalau kita Sudah Salat Apa Id Tidak Jum'atan Tidak Duhur Berarti jadi Empat Salatnya Tidak sesuai Dengan Hadis tersebut Tapi Pasti Ulama yang Berpendapat Gugur Duhur Dan Jum'at Dia pasti Bisa Jawab Namanya Fikih Pasti Bisa Dijawab Ini kan Hukum Khusus Namanya Hukum Umum Untuk Berlaku Yang lain Yang khusus Ya khusus Bisa Dijawab Bisa Cuma Untuk Hati Saya Tidak Bisa Menerima Pendapat Minoritas Tadi Belum Bisa Dan Sebenarnya Kondisi Tidak Ocip Jum'atan Boleh Mengganti Dengan Duhur Itu Secara Praktik Memang Kadang-kadang Diperlukan Orang Lagi sibuk Nyacai Daging Kemudian Adhan Jum'atan Kalau Ajib Jum'atan Kan Susah Adhus Kemudian Dan Sebagainya Begitu Jum'atan Kotor Lagi Susah Maka Mending Dia Tidak Jum'atan Solat Duhur Di rumah Lanjutkan Nyacai Daging Nah Kalau Begitu Pahala Korbannya Jadi Berkurang Karena Pahala Korban Tanggal Sepuluh Itu Lebih Besar Daripada Tanggal 11 12 13 Ya Solusinya Anu Disembelih Hari Jum'at Kemudian Disimpan Di kolkas Dalam Al-Quran Allah Menyebutkan Tentang Darah Itu Daman Masfuha Darah Darah Yang Mengalir Yang Dialirkan Maka Darah Yang Dialirkan Termasuk Ketika Kita Menyebelih Darah Mengalir Itu Najis Maka Semuanya Dia Najis Sesungguhnya Dia Kembali Kemana Apakah Kembali Kepada Khinzir Babi Saja Atau Kembali Kepada Babi Kemudian Daman Masfuha Kemudian Maitah Nah Kalau Jumhur Mengatakan Kembali Kesemuanya Kalau Imam Syaukani Mengatakan Kembali Kesaku Aja Yang Paling Dekat Khinzir Babi Ini Paling Dekat Berarti Yang Najis Itu Babi Ada pun Daman Masfuha Ini Gak Najis Kata Imam Syaukani Dari Kata Guru Saya Seluruh Ulama Dari Zaman Dulu Sampai Zaman Imam Syaukani Itu Semuanya Mengatakan Darah Najis Jadi Imam Syaukani Yang Pertama Kali Mengatakan Darah Tidak Najis Sehingga Menurut Saya Lebih Baik Kita Pakai Pendapatnya Mayoritas Para Ulama Karena Bisa Dikatakan Ini Sebagai Ijma' Yang Kemudian Dilanggar Oleh Imam Syaukani Rahimahullah Wallah Ma'alam Tapi Yang Masfuh Saja Yang Mengalir Ada pun Yang Nempel Di Daging Daging Itu Itu Enggak Harus Dibersihkan Sehingga Kalau Kita Nerima Daging Masih Ada Darah Darah Itu Tidak Ada Masalah Enggak 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 Langsung Karena Susahnya Hal tersebut Enggak 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 Para sahabat Pun Mereka Ketika Luka Luka Itu Mereka Ya Salat Dalam Kondisi Terkena Luka Luka Mereka Ini Dimaafkan Karena Susahnya Hal Itu Masalah Muslimun Tidak Henti Untunya Umat Islam Itu Yusalluna Fijir Hatihim Salat Masih Dalam Luka Luka Mereka Jadi Masih Berdarah Darah Begitu Kenapa Susah Memang Maka Sesuatu Yang Susah Dimaafkan Tidak Ada Masalah Masih Ada Lagi Tampaknya Cukup Sudah Satu jam Kita Bermajulis Rabbana Taqabbal Minna Innaka Antas Semih Al-Alim Subhan Allahumma Rabbana Bi Hamdika Ashada La ilaha Anta Astaghfirullah Atul Atul Atul